Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah klik dan menonton video ini. Video ini adalah mata kuliah konstruksi bangunan pada program studi arsitektur OPN Veteran Jawa Timur. Materi-materi kali ini adalah fondasi bangunan sederhana. Saya adalah SGA Ventrar, dosen program studi arsitektur OPN Veteran Jawa Timur. Silahkan mengikuti. Baik, fondasi merupakan bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah, yang menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban berguna, dan gaya-gaya luar terhadap gedung seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Fondasi berfungsi sebagai kaki atau alas bangunan. Yang kedua, fondasi berfungsi sebagai penahan bangunan dan meneruskan beban dari atas ke dasar tanah yang cukup kuat. Yang ketiga, fondasi berfungsi sebagai penjaga agar kedudukan bangunan stabil dan letak. Coba kita bayangkan sebuah kubus, sebuah kotak, katakanlah kotak kue yang kita letakkan di atas sebuah meja. Itu sangat mudah untuk kita geser. Ketidakstabilan tempat dia berdiri akan berpengaruh pada posisi kotak tersebut. Misalnya kita senggol, kita dorong, kena tekanan dari kiri, kanan, ataupun atas, maka dia akan bergoyang. Nah, apabila kotak tersebut kita tancapkan ke dalam meja, misalnya itu adalah meja kayu, kemudian kita paku, misalnya kita kalau misalnya menggeser kotak ini, dia tidak akan ikut bergerak. Nah, begitu pun misalnya kotak ini adalah sebuah beban besi misalnya. Besi berbentuk kubus, yang tentu saja berat. Misalnya kita letakkan di sebuah tanah yang lembek, atau yang kurang stabil, atau apapun kondisinya. Maka dengan bebannya, dia akan menciptakan suatu bentuk, atau bahkan misalnya di tanah yang sangat labir, dia pelan-pelan akan turun. Tapi ketika sebuah kubus ini, kita letakkan sebuah cagak-cagak di ujung-ujungnya, kemudian kita tancapkan, misalnya kondisi dari kubus besi ini, itu lebih stabil daripada sebelumnya. Itu adalah contoh-contoh dari pemaknaan sebuah fondasi bangunan. Kita lanjutkan. Jadi berdirinya sebuah bangunan dipengaruhi oleh tiga hal utama. Yang pertama, beban internal bangunan. Yang kedua, beban eksternal bangunan. Dan yang ketiga, kemampuan dan daya tukung tanah. Jadi bagaimanapun tanah di mana suatu bangunan berdiri, itu juga berpengaruh pada stabilitas bangunan yang berdiri di atasnya. Umumnya fondasi dari suatu bangunan akan mencari di mana titik keras dari tanah yang ada di situ. Jadi sebagai mana lembang bumi, di bawah tanah yang lembek, itu biasanya ada tanah yang keras. Nah, bagaimana kalau tidak mencapai tanah keras? Nah, itu akan dibahas pada fondasi bangunan yang tidak sederhana atau pada tahapan berikutnya. Kemudian beban internal bangunan, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di beberapa waktu lalu, antara lain beban struktur itu sendiri, kemudian beban furniture yang bergerak, kemudian beban manusia. Kemudian beban eksternal bangunan meliputi cuaca, angin, atau kalau di luar negeri di situ ada salju, dan lain sebagainya. Atau bahkan suara. Kadang-kadang suara itu bisa memecahkan kaca, suara yang terlalu keras bahkan bisa memecahkan kaca. Nah, itu juga merupakan atau bisa disebut beban-beban eksternal bangunan. Terlanjutkan, ini adalah sifat dan kondisi tanah. Di sebelah kanan bawah adalah gambar potongan sebuah tanah. Jadi jangan dibayangkan sebuah tanah itu pada suatu lokasi itu selalu homogen. Ada lapisan-lapisan seperti kalau Anda tahu kue lapis, itu di dalam tanah. Kalau kue lapis itu relatif teratur, tapi di dalam tanah kita tidak akan mengira bagaimana kondisinya. Ada yang bebatuan, kadang-kadang orang itu menggunakan tiang panjang, kemudian ternyata nabrak batu, kemudian ketika diteruskan, itu ternyata batunya bisa pecah. Jadi itu merupakan suatu yang keras, tapi bukan tanah keras. Itu seringkali kita tertipu pada kondisi-kondisi seperti ini. Bayangkan ketika suatu tiang panjang gitu dipancapkan ke dalam tanah, ternyata dia masih belum mencapai tanah keras. Kekuatan tanah sebagai tasar fondasi tergantung pada susunan dan struktur tanah sebagai kulit bumi. Untuk itu diperlukan adanya penyelidikan tanah. Nah, ini perlu ada penyelidikan tanah, survei tanah, namanya sondir, istilahnya sondir tanah, untuk mengetahui sifat dan kondisi tanah. Semakin heterogen struktur dan lapisan tanah, maka akan semakin sulit perencanaan sebuah fondasi. Jadi semakin heterogen struktur lapisan tanah ini, semakin macam-macam ya, otomatis semakin sulit nih. Jadi beban bangunan kita ini berapa ton gitu kan, kemudian harus diletakkan di mana fondasinya. Kemudian selain karakter tanah itu sendiri, kekuatan dan kekokohan landasan tanah juga dipengaruhi oleh vibrasi lalu lintas. Nah, ini juga saya pernah mengalaminya, utamanya misalnya rumah Anda itu di pinggir tol atau bahkan di pinggir kereta api ya, seringkali juga ikut bergetar, bergoyang. Nah, itu vibrasi lalu lintas. Kemudian peralatan industri jelas, menurutan tanah akibat kondisi hidrologi, makanya kenapa isu-isu yang muncul di kota-kota besar, ketika air tanah diambil terus-menerus, maka tanah ini akan mengisi kekosongan dari air tanah itu, sehingga terjadi penurunan kondisi tanah. Kemudian pergeseran tanah akibat tenaga tekanan berat, gempa, panjir, dan sebagainya. Untuk rumah tinggal sederhana satu lantai, biasanya belum diperlukan penyelidikan tanah yang di dalam. Hanya kita lihat karakter tanahnya secara visual, apakah berpasir, berlumpur, atau bekas rawa, dan seterusnya. Ada kalanya tanah berpasir, maaf, tanah berlumpur, atau tanah bekas rawa, sebagaimana banyak dialami di kota Banjarmasin, itu biasanya di bawah fondasi, itu diperkuat dengan terucuk bambu atau terucuk gelam. Mungkin Anda tahu ya, kayu gelam, itu ditanamkan di dalam tanah. Jadi ketika ditanamkan dengan jarak kemudian 10 cm, 10 cm, 10 cm dengan kedalaman yang kurang lebih 2, 3, atau bahkan 4 meter, itu misalnya tanah yang berimpit dengan tanah kayu gelam atau kayu atau bambu ini, misalnya akan lebih kokoh. karena sudah diperkuat atau dipererat strukturnya oleh gelam atau bambu ini. Itu nanti akan kita bahas pada tahap-tahap fondasi bangunan tidak sederhana. Nah, untuk karakter ketiga tanah ini, kalian tanah yang harus dikerjakan merupakan galian terbuka. Kalian terbuka yang di kedua sisinya untuk mencegah longsor kembali. Nah, untuk tanah berpasir, kita lihat di sini, galian tanah dibuat miring. Kalian tahu sifat pasir ya. Sifat pasir itu ketika kita gali, tegak lurus, dia otomatis akan longsor karena bebannya. Jadi, ikatan atau lekatan antar elemen butiran-butiran pasir itu lemah. Berbeda dengan tanah-tanah sirtu, di mana ketika dia ada sedikit lembab, dia ikatannya cukup kuat. Jadi, bayangkan misalnya kita menggali sebuah tanah, misalnya tanah itu tanah yang bagus, tanah sirtu yang bagus, misalnya galian ini bisa tegak lurus. Tetapi ketika tanah berpasir, berlumpur, atau bekas rawa, ini hendaknya dibuat miring. Anda lihat gambarnya ya. Kemudian untuk tanah berlumpur, diperlukan isian berupa sirtu di bawah batu kosongan ini. Jadi, perhatikan, nanti Anda yang mendapatkan tugas tanah berlumpur, diperlukan isian berupa tanah sirtu. Jadi, diketerangannya dikulisi tanah sirtu. Kemudian, begitu juga dengan tanah bekas rawa, atau sawa, diperlukan isian berupa tanah pedal di bawah fondasi untuk memperkuat dan menambah kestabilan kondisi tanah. Mari kita masuk ke fondasi bangunan sederhana. Fondasi umpak yang pertama. Fondasi umpak merupakan jenis fondasi setempat, berbahan batu kali, atau batu batah, atau beton, dan hanya menopang bangunan sederhana yang relatif ringan. Jadi, fondasi umpak ini separuh masuk ke dalam tanah, separuh lagi muncul ke atas tanah. Karena dulu fondasi umpak ini digunakan untuk menopang bangunan-bangunan kayu. Nah, apabila kayu ini menempel di atas tanah, nisjaya kayu-kayu ini akan lapuk seiring dengan waktu. Makanya kenapa kok rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu tersebut, itu memang dibuat panggung. Karena ketika bahan kayu menempel tanah, nisjaya dia akan lebih cepat lapuk. Di samping juga alasan-alasan pembentukan ruang di bawah struktur panggung itu sendiri. Itu adalah fondasi umpak. Kemudian fondasi batu kali. Fondasi batu kali adalah fondasi yang terbuat dari batu kali atau batu kunung yang keras dan memiliki banyak sudut, agar ikatan dengan mortar atau campuran semen pasir menjadi kuat. Nah, sebelah kanan ini sumbernya dari permen PUPR, di mana di dalamnya adalah, judulnya adalah struktur bangunan tahan gempa. Jadi yang sebelah kanan ini juga merupakan batu gunung juga, tetapi sudutnya, sudut yang terbentuk itu minim. Ini akan mudah sekali terlepas antara sambungan-sambungannya. beda dengan sebelah kiri yang mempunyai sudut-sudut yang tajam sehingga, dan relatif lebih kasar ya, sehingga ikatannya akan lebih kuat. Kemudian di bawah kita lihat, ini adalah fondasi batu kali. Kalau Anda tanya, itu kok muncul dari tanah ya? Memang fondasi batu kali ini untuk sementara masanya muncul, kemudian nanti ada urukan di atasnya. Jadi kalau fondasi batu kali ini dibuat setempat umumnya, itu disebut umpak, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian pada kanan bawah kita lihat, adalah pasangan fondasi batu kali, itu keterangannya, di mana dia adalah campuran semen pasir, kemudian digunakan untuk mengikatkan antar batu kali tersebut. Kemudian batu kosong, batu kosong ini juga bahannya itu dari fondasi batu kali juga, tapi ukurannya relatif lebih kecil untuk memperkuat dan memperkokoh landasan di bawah batu kali. Kemudian di bawah batu kosong atau angstamping ini, angstamping isilah Belanda dulu ya, kemudian di bawah batu kosong ini ada lantai kerja atau pasir, kemudian di bawahnya lagi tergantung kondisi tanahnya, apakah tanah berlumpur, ataupun bekas rawa atau sawah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian fondasi telapak atau food plot. Fondasi telapak atau food plot adalah fondasi berbahan beton bertulang, beton yang diisi oleh tulang-tulang, tulang maksud saya tulang besi, bukan tulang hewan ya. perbahan beton bertulang yang dibentuk seperti telapak dan letaknya tepat di bawah kolom. Dan biasanya digunakan untuk bangunan dengan bobot yang cukup besar. Jadi umumnya bangunan lebih dari satu lantai. Kalau ada pertanyaan Pak, apakah bangunan satu lantai boleh menggunakan fondasi sepatu? Boleh saja. Semakin kuat, semakin baik. Tetapi juga ada kaitannya dengan biaya, tentu konsekuensi biaya. Fondasi telapak atau food plot seringkali dikombinasikan dengan fondasi batu kali atau sejenisnya sebagai penahan orukan tanah. Jadi posisi fondasi telapak ini, levelnya, level telapaknya itu selalu lebih bawah daripada fondasi batu kali. Jadi fondasi telapak ini, food plotnya ini, itu tidak bisa menumpang di batu kali. Karena secara struktur fungsinya fondasi telapak ini menyalurkan struktur langsung dari sistem rangka bangunan langsung ke tanah. Jadi tidak bisa menumpang ke atas fondasi batu kali, tidak bisa. Jadi fondasi batu kalinya ada di atasnya atau di sampingnya. Kemudian apabila ketemu dengan batas lahan, baik fondasi batu kali maupun fondasi telapak, itu harus disesuaikan. Di mana dia harus dibuang ke dalam lahan kita. Jadi kita tidak mungkin membangun fondasi atau tidak boleh membangun fondasi di bawah lahan tetangga. Jadi harus tetap ada di lahan kita. Ini perhatikan betul-betul ketika nanti Anda menggambar ya. Jadi fondasi bangunan kita harus tetap berdiri di bawah lahan kita. Tidak boleh ada yang nyelentang ke tanah tetangga. Selanjutkan, ini adalah gambar fondasi footplot. Ini adalah tulangannya. Yang atas ini adalah tulangan kolomnya. Kemudian cincin ini, cincin peningkat ini isilahnya bagel. Kemudian yang bawah ini adalah besi tulangannya. Besi tulangan fondasinya. Ini setelah dicor yang gambar paling kanan kita. Nah, kemudian kita mulai praktek gambar fondasi bangunan sederhana. Kita mulai dengan rencana fondasi. Ini adalah rencana fondasi batu kali. Jadi gambar di samping adalah contoh dari gambar akhir rencana fondasi batu kali. Jadi berapa waktu lalu sudah kami sampaikan bahwa Anda menyiapkan milimeter blok, kemudian pensil, kemudian mengaris dan menghapus apabila salah. Kemudian Anda diminta untuk membuat rencana fondasi. Kemudian saya jelaskan cara-caranya berikutnya. Nah, membuat rencana fondasi yang batu kali, yang pertama adalah yang garis merah, karena ini tulisannya saya buat merah, buatlah garis batas lahan dengan skala 150. Sekali lagi skalanya 150. Kemudian ini ukurannya 11 meter, kemudian ini 8 meter ukuran tanahnya. Kemudian buat garis as tiap-tiap dindingnya. Yang biru ini, garis as tipis saja. Yang biru ini, yang nomor dua ini. Jadi dinding-dinding bangunan yang dari proses kemarin itu, Anda buat garis asnya. Ya, tipis-tipis saja. Nah, kemudian buatlah garis loof selebar 15 cm. Garis loof ini juga merupakan garis dinding. Jadi lebar atau lebar dinding batu bata itu, penampang batu bata tampak atas itu adalah 15 cm. Itu juga termasuk lesteran dan ajian-ajiannya. Jadi umumnya seperti itu. Jadi poin ketiga adalah buarlah garis loof selebar 15 cm padat atau di mana tempat dinding Anda berdiri. Itu. Dengan skala 1 banding 50. Berarti di media gambar, dinding Anda adalah kurang lebih 3 mm ya. Mungkin nanti dicek lagi apabila salah, tolong dibenarkan. Nah, kemudian ini adalah detail gambar fondasi. Kemudian gambar fondasi ini kita proyeksikan ke atas. Karena kita gambar rencana fondasi batu kali itu, itu adalah tampak atas. Jadi mulai dari sisi merah ini yang lebarnya 30 cm atau 20 cm boleh. Kemudian yang sisi garis biru ini lebarnya 60 cm. Kita lihat gambar sisi kiri dulu. Kemudian garis hijau ini lebarnya 80 cm. Jangan lupa, yang berbatasan dengan tetangga, fondasnya harus seperti yang sebelah kanan. Oke, gitu caranya. Kemudian, yang keempat, buatlah garis proyeksi tampak atas atau tampak atas dari gambar fondasi tadi. Garis-garis proyeksinya semua muncul tampak atasnya. Kemudian yang kelima, buatlah ukuran, ukuran, dan notasi grid. Ukuran itu merupakan ukuran ini dalam 1 meter ya, 2.00, 1.50, 3.50, dan seterusnya. Kemudian notasi grid, itu sebelah kiri itu umumnya angka. Anda boleh berkreasi sebagian semungkin, apakah angka atau huruf, itu terserah sebenarnya. Pada titik-titik di mana dinding itu berada. Notasi grid ada, setelah kiri ada 1, 2, 3, 4, kemudian sebelah bawah ada A, B, C, D, E. Kemudian, jangan lupa, buat kop, judul gambar, dan skalanya. Jadi seperti itu ya, kelengkapannya ya, notasi gridnya jangan lupa, kemudian ukurannya jangan lupa, karena itu adalah bentuk komunikasi Anda, kita sebagai perancang, kepada pelaksanaan di lapangan. Nah, kemudian ini adalah hasil akhirnya dari kakak kelas Anda tahun lalu, di mana sebelah kanan di sini ada kop, kemudian ada logo UPN, di mana Anda boleh nge-print kemudian dipotong, nge-tempel, itu boleh terserah Anda. kemudian ada notasi grid, ada ukuran, dan sebagainya, kemudian ada skalanya. Nah, untuk kop ini, apabila Anda masih asistensi, Anda bisa jadi cukup nama, dan EPM, dan pemimpin saja. Namun, apabila sudah mulai pengumpulan, Anda harus lengkapi semuanya ini. Baik, ada pertanyaan, mari kita berdiskusi secara online, via platform-platform yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.